Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Nah yang benar Yesus diselamatkan Eh apa tulang Mau saya tunjukkan ayatnya tulang Biar tulang di masa tua tulang Dalam kebenaran Islam Mau tulang Ingat tulang ya Saya memberikan makanan rohani Tanpa ada kotak persembahan kasih Epperdai terima kasih Tanpa ada perpuluhan Tanpa ada kolekte gratis Karena kata Yesus saya melayani Bukan untuk dilayani Saya pengikut Kristus yang setia Makanya saya prinsipnya bukan kolekte Perpuluhan persepuluhan persembahan kasih Bukan tetapi Saya melayani Bukan untuk dilayani Jadi saya pelayan Tuhan Saya pemberi makanan rohani Ah opung Opung sudah 50 tahun Menjadi Kristen Opung sudah Dibohongi oleh Rasul Paulus Sudah ditipu oleh dia Saya akan kembalikan Tulang Kepada ajaran Yesus yang asli Tulang mau gak Nerima Tulang coba ambil alkitab sekarang Tulang Saya kepenuhan roh kudus ini Saya sedang kepenuhan roh kudus Saya akan memberkati tulang Tulang sekarang buka alkitab Baik saya gak pakai bahasa ibrani Karena orang-orang Kristen memang antipati terhadap bahasa Yesus Jangankan Bapak Estrasaurus saja sama saya gak berani Karena saya pakai bahasa ibrani Sekarang tulang Buka di dalam alkitab Yohanes 18 Ayat ke 3 Sampai ayat ke 8 Silahkan tulang Apa Yohanes berapa? Yohanes 18 Tulang baca dari ayat ke 1 Baca perikobnya Nah tulang Saya kepenuhan roh kudus Saya dipilih Tuhan Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Sudah Yesus ditangkap Itu perikobnya Nah betul Sekarang tulang baca dari ayat ke 1 Sampai 8 Ya tulang Silahkan tulang Baru apa? Isinya apa? Eh dibaca dulu Kalau saya yang baca nanti dibilangnya pelintir Kalau saya yang baca nanti katanya Oh Nandar kamu bacanya bahasa ibrani Saya mau bahasa Indonesia Makanya tulang yang baca Saya yang dengar Yohanes Tadi kan pertanyaannya Yang kau ungkapkan itu Yohanes 18 Ayat 1 Ayat 1 Yohanes 18 Ayat 1 Perikobnya Yesus ditangkap Betul atau tidak? Betul Lalu? Betul Baik Nah Menurut orang Kristen Yudas mengkhianati atau tidak? Bukan menurut orang Kristen Menurut Alkitab Jangan orang Kristen Betul Anda pintar tulang Menurut Alkitab Menurut Alkitab Yesus Apa Yudas itu adalah pengkhianat Saya bukakan data ya tulang ya Sebentar Saya buka laptop dulu Oke tulang Makasih tulang ya Tulang sudah objektif nih Bahwa Yudas itu mengkhianati Bukan menurut orang Kristen Tetapi menurut Alkitab ya Benar tulang Sebentar tulang ya Saya buka data dulu Data apa yang benar-benar buka itu lupa Ya sabar tulang Tulang kan Di dalam Amsal 2118 tulang Saya bacakan aja Tulang lihat ini tulang Perhatikan tulang Tunggu gak mau aku Harus aku tahu Amsal berapa Ini ini Tulang lihat sini tulang Lihat gambar Lihat tiktok saya Bukan-bukan Amsal berapa Amsal 2118 Amsal 2118 Kenapa Orang pasik dipakai Ya coba tulang baca Coba tulang baca Dan pengkhianat Sebabu ganti orang jujur Kenapa dengan itu Oke Yudas pengkhianat Betul atau tidak Yudas pengkhianat Betul atau tidak Betul Yesus orang bohong Atau orang jujur Yesus jujur Atau pembohong Ya Yesus jujur Yesus jujur Atau dia adalah pengkhianat Yesus orang Orang jujur Benar Setiap orang Kristen Dan orang Islam Sepakat Yesus adalah orang yang jujur Yesus adalah orang yang benar Makanya di dalam Yohanas 14 Ayat 6 Dikatakan Akulah jalan dan kebenaran Karena Yesus orang jujur Maka dia adalah orang benar Disini dikatakan Orang pasik dipakai Sebagai tebusan Bagi orang benar Dan pengkhianat Sebagai ganti Orang yang Jujur Yudas pengkhianat Diganti Menggantikan Yesus orang yang jujur Sekarang kita ke Yohanas 19 Eh Yohanas 18 Ya tadi ya pak ya Yohanas 18 Ayat keempat Tulang orang baik Tulang orang sehat Saya yakin Kalau tulang Memilah Dan mengeksplorasi Alkitabnya Maka Hidayah akan Datang kepada tulang Tulang perhatikan ini ya Ini tulang Saya bacakan Dari ayat pertama tulang Yesus ditangkap Perikobnya Saya baca ayat pertama Setelah Yesus Mengatakan semuanya itu Keluarlah ia Dari situ Bersama-sama Dengan murid-muridnya Dan mereka Pergi ke Seberang sungai Kidron Disitu Ada suatu taman Dan ia masuk Ke taman itu Bersama-sama Dengan murid-muridnya Jadi ada murid-muridnya Disitu Kedua Yudas yang Mengkhianati Yesus Jadi Yesus Pak Yudas ini Pengkhianat Sebagaimana Amsal 18 21 Benar Yudas yang Mengkhianati Yesus Tahu juga tempat itu Karena Yesus Sering berkumpul Disitu dengan Murid-muridnya Ayat kedua Tiga Ini berbicara Tentang Yudas semua Maka datanglah Yudas juga Kesitu dengan Sepasukan prajurit Dan penjaga-penjaga Baid Allah Jadi yang datang Bersama Yudas Adalah Pasukan Romawi Rabi-rabi Yahudi Penjaga Bait Allah Ada dua kelompok Yang ketiga Yang ketiga Adalah Penjaga-penjaga Bait Allah Yang disuruh oleh Imam-imam kepala Dan orang-orang Parisi Lengkap dengan Lentera Suluh Dan senjata Jadi ada Tiga kelompok Yang dibawa Yudas Pasukan Romawi Rabi-rabi Penjaga Bait Allah Yang disuruh oleh Imam-imam kepala Dan orang-orang Parisi Tiga kelompok Yang dibawa oleh Yudas Oke Di ayat keempatnya Maka Maka Yesus yang tahu Semuanya akan Menimpa dirinya Maju ke depan Dan berkata Kepada mereka Siapa yang Engkau cari Ayat kelima Jawab mereka Yesus dari Najaret Katanya kepada mereka Akulah dia Yudas Yang mengkhianati dia Berdiri juga Di situ Bersama-sama dengan mereka Ternyata Yudas ini Berdiri di dekatnya Yesus Bahkan di Bible lain Dia mencium Yesus Di ayat ke enam Ketika Ia berkata Kepada mereka Akulah dia Mundurlah mereka Pasukan Romawi Orang-orang Parisi Rabi-rabi Penjaga Bait Allah Mundur mereka Dan jatuh ke tanah Pertanyaan saya Kepada Tulang nih Tolong jawab Pasukan Romawi Rabi-rabi Penjaga Bait Allah Orang-orang Saduki Orang-orang Parisi Ketika Yesus mengatakan Akulah dia Yesus dari Najaret Semuanya terjatuh Pertanyaan saya Apa yang Menyebabkan Mereka Terjatuh Coba Saya gak tau Itu ya Orang Aku gak sih Itu mana tau Ini Kitab Anda Iya Ini kitab ini Kan yang Kitab ini kan Yang menulis Adalah kitab Apa namanya itu Yohanes Artinya Saksi mata Yohanes Yang menulis ini Baik Sekalang saya ulangi lagi nih Pasukan yang Menemani Yudas Adalah Tentara Romawi Rabi-Rabi Yahudi Penjaga Bet Allah Dan orang-orang Parisi Yang begitu banyak Ketika Yesus mengatakan Akulah Siapa yang kau cari Akulah dia Yesus dari Eh Siapa yang kau cari Kata Kata pasukan ini Yang tiga ini Yang kami cari Adalah Yesus dari Najaret Kata Yesus Akulah dia Yesus dari Najaret Setelah itu Mereka ini Semuanya terjatuh Pertanyaan saya Kenapa Tiga Pasuk Tiga kelompok Orang ini Semua terjatuh Kenapa Pertanyaan saya Kenapa Coba Ya Alkitab mengatakan Terjatuh Kalau kenapa Tidak ada Terus ini Karena apa Baik Anda mau tahu Kenapa Tidak ada Anda mau tahu Tidak ada Iya Iya Tidak ada Pertanyaannya saya Anda mau tahu Tidak Kenapa mereka terjatuh Jangan menangis Pak Nanti sabar Saya akan tunjukkan Dalil lain di dalam Alkitab Kenapa mereka terjatuh Mau Mau Nah Baik Ya Kenapa Tentara Romawi Satu kompi Tentara Romawi Jumlahnya Sepuluh orang Kemudian Rabi-Rabi Yahudi Baid Allah Jumlahnya Dua puluh orang Kemudian Pasukan Apa namanya itu Orang-orang Parisi dan Saduki Sepuluh orang Tiga puluh orang Yang disitu Semuanya pingsan Pertanyaannya Kenapa mereka Pingsan Kenapa mereka Terjatuh Ini dalilnya Ini Pak Saya kasih tahu Ayatnya Ayatnya Yaitu Di dalam Matius Matius 4 Ayat ke-6 Saya bacakan Ayatnya Lalu Berkata Kepadanya Jika Engkau Anak Allah Jatuhkan dirimu Ke bawah Sebab ada tertulis Mengenai Engkau Ia akan Memerintahkan Malaikat-malaikatnya Dan mereka Akan menatang Engkau Di atas tangannya Supaya Kakimu Sebentar Supaya Kakimu Eh Sedara ya Dari sini Mengenai Engkau Ia akan Memerintahkan Malaikat-malaikatnya Dan mereka Akan menatang Engkau Di atas tangannya Supaya Kakimu Jangan teratuk Kepada batu Jadi Yesus ini Menurut Membuatan Menurut Kitab Suci Di dalam Perjanjian lama Jangankan Dia disalib Jangankan Dia ditangkap Teratuk batu Saja Akan dilindungi Oleh para Malaikat Allah Dimana itu Tertulis Pak Catat Di dalam Majmur 91 Ayat 11 Sampai 12 Ini Nubuatan Tentang Yesus Ini saya baca Kepada Bapak ya Sebab Malaikat-malaikatnya Akan Diperintahkannya Kepadamu Untuk Menjaga Engkau Di segala Jalanmu Makanya Tentara Romawi Rabi-rabi Yahudi Orang-orang Parisi Ketika Yesus Mengatakan Akulah Dia Yesus Semuanya Mundur Lalu Terjatuh Pingsan Itu Pak Kenapa Mereka Pingsan Karena Setiap Jalan Yesus Dijaga oleh Para Malaikatnya Kita buka Pak ya Ini ayat 11 Sebab Dia akan Memerintahkan Malaikat Malaikat-malaikatnya Menjaga Jalanmu Kemudian Ayat 12 Kita buka Mereka Akan Mengangkatmu Di atas Tangan mereka Sehingga Kakimu Takkan Tersandung Pada Batu Ayat 13 Ayat 13 Kamu akan Melangkahi Singa Dan Ular Berbisa Singa Muda Dan Naga Laut Akan Kau Inja Ayat Ke 14 Perhatikan Pak Majmur 91 Ayat 14 Sebab Dia Mengasihi Aku Maka Aku Akan Membebaskannya Tuhannya Israel Tuhannya Yaakub Ismail Ishak Tuhannya Tuhannya Moshe Haaron Ini Mengatakan Sebab Dia Mengasihi Aku Maka Aku Akan Membebaskannya Ini Membebaskan Dari apa Membebaskan Dari Peristiwa Penyaliban Aku Akan Melindunginya Karena Dia Mengenal Namaku Ini Nubuatan Tentang Yesus Nubuatan Tentang Yesus Jangankan Yesus Ditangkap Jangankan Yesus Diludahi Jangankan Yesus Dicacimaki Yesus Dijaga Oleh Malaikat Dari Setiap Jalannya Dan Tuhan Sendiri Mengatakan Dia Akan Membebaskan Yesus Dan Melindungi Yesus Tulang Sudah Usia 50 tahun Kalau tulang Masih Menyembah Yesus Dijamin Masuk Neraka Kalau tulang Mati Dalam Keadaan Menyembah Yesus Tulang Dijamin Masuk Meneraka Menurut Matthew 7 Nomor 21 2223 Tulang Kerajaan Sorga Sudah Dekat Tulang Serimalah Kebenaran Islam Itu Cuma dirimu Aja Ngomong Tanggaur Kesana Kemari Saya tunjukkan Kenapa Tentara Romawi Kenapa Pasukan Sebentar Kenapa Pasukan Romawi Rabi-Rabi Yahudi Orang-orang Saduki Semuanya Terjatuh Karena Pingsan Kenapa Mereka Pingsan Majmur 91 Ayat 11 Sampai Dengan 14 Allah Sudah Berjanji Akan Membebaskan Yesus Allah Sudah Berjanji Akan Melindungi Yesus Anda Percaya Enggak Saya Tanya Dengan Majmur 91 Dari Ayat 11 Sampai 14 Percaya Atau Tidak Saya Tidak Menjelaskan Saya Membacakan Beda Dengan Menjelaskan Saya Tidak Menafsirkan Tulang Saya Tidak Menafsirkan Saya Tidak Menjelaskan Saya Membacakan Dan Kemudian Bertanya Kepada Anda Apakah Anda Percaya Dengan Majmur 91 Ayat Ke 11 Sampai 14 Kalau Anda Tidak Percaya Kepada Saya Saya Percaya Pada Alkitab Kejadian Sampai Wahyu Oke Sekarang Tulang Ada Alkitab Baca Majmur 91 Ayat Ke 11 Sampai 14 Tulang Baca Persoalannya Saya Tidak Percaya Dengan Penjelasan Anda Iya Makanya Tulang Baca Sendiri Yang Menjelaskan Itu Alkitab Tulang Bukan Saya Saya Hanya Membacakan Coba Tulang Baca Sendiri Tulang Buka Dari Matius Matius 4 Ayat 6 Coba Tadi Kalau dibacakan Matius 4 Ayat 6 Tulang Baca Matius 4 Ayat 6 Coba Dibaca Saya Dengarkan Nih Iya Ini kan Ini kan Apanya Pencobaan Dipadang Gurn Iya Dibaca Ayatnya Tulang Dibaca Manta Iya Dibaca Ayatnya Tulang Dibaca Ayatnya Kalau Saya Bacakan Dikiranya Menjelaskan Saya Hanya Membacakan Coba Tulang Jelaskan Matius 4 Ayat 6 Dibacakan Biar Penonton Tahu Bahwa Yang Saya Sampaikan Bukan Penjelasan Tetapi Ayat Alkitab Coba Dibaca Tulang Nah Biar Tulang Sendiri Yang Baca Bukan Saya Ya Iya Lalu Berkata Kepadanya Jika Engkau Analah Jikanlah Dirim Kebawah Terus Mengenai Engkau Ia akan Memberitakan Malaikat Malaikatnya Dan Mereka Menantang Engkau Di Atas Tangannya Oke Pertanyaan Saya Pertanyaan Saya Matius Iya Matius 4 Ayat 6 Ini Tertulis Dimana Ini Berbicara Tentang Yesus Itu Tertulis Dimana Saya Tanya Tertulis Dimana Tapi Matius 4 Ayat 6 Tadi Ya kan Sebab Ada Tertulis Mengenai Engkau Yesus Ini kan Iblis Ngomong Sebab Ada Tertulis Mengenai Engkau Yesus Malaikat Malaikatnya Akan Diperintahkan Untuk Menjaga Dan Menatang Engkau Dengan Tangannya Supaya Engkau Tidak Teratuk Batu Pertanyaan Saya Nubuatan Yang Tertulis Mengenai Yesus Ini Berada Di Kitab Apa Ini Kitab Tadi Aku Baca Di Majmur Oke Sekarang Majmur 91 Tulang Baca Dari Ayat 11 Sampai Dengan Ayat 14 Tulang Sendiri Yang Baca Ya Coba Tulang Cari Majmur 91 Ayat Ke 11 Sampai 14 Sampai Ayat 16 Juga Boleh Majmur 31 Majmur 91 Majmur 91 Bukan 31 Majmur 91 Ayat 11 Mau Dari Ayat 7 Juga Tidak Apa Pokoknya Dari Ayat 8 Boleh Dari Ayat 8 Sampai Dengan Ayat 14 Atau 16 Sampai Habis Tidak Apa Perikop Itu Dibaca Coba Tulang Baca Itu Kan Tentang Yesus Coba Dibaca Ya Maksmur 91 Ayat Ayat Coba Dari Ayat 8 Engkau Hanya Menontonnya Dengan Matamu Sendiri Engkau Hanya Menontonnya Dengan Matamu Sendiri Ya Terus Pembalasan Terhadap Orang-orang Pasik Nah Siapa Orang Pasik Ini Diri Mula Bukan Yang Ditonton Ketika Ketika Disalib Ini Adalah Orang Pasik Itu Amsal Termas Berom Bulan Mula Itu Orang Amsal 18 21 Yudas Ini Adalah Orang Pasik Jadi Orang Yang Ditonton Ini Adalah Yudas Oke Lanjut Ayat Berikutnya Sampai Ayat 14 Dibaca Sebab Tuhan Yalah Tempat Perendungan Yang Maha Tinggi Telah Buat Tempat Perendungan Terus 10 Tidak Akan Menimpa Kamu Dan Tidak Mendekat Kepada Kemah Apa Disitu Apa Nubuatan Tentang Yesus Malapetaka Tidak Ini Tulang Ini Tulang Ini Nubuatan Tentang Yesus Malapetaka Tidak Akan Menimpa Kamu Anda Tau Tidak Di dalam Bible Itu Orang Yang Disangka Yesus Diludahi Ditampar Tetapi Nubuatan Di dalam Majmur 91 Tentang Yesus Malapetaka Tidak Akan Menimpa Kamu Dan Tulah Tidak Akan Mendekat Kepada Kamu Kepada Kemah Sekarang Ayat 11 Dibaca Ayat 11 Dibaca Jelas Ayat 11 Sebab Malaikat Malaikatnya Akan Diperintahkannya Kepadamu Untuk Menjaga Engkau Di Segala Jalanmu Nah Oke Bagaimana Tentara Romawi Dapat Menangkap Yesus Bagaimana Tentara Romawi Dapat Memukul Yesus Dan Meludahi Yesus Kalau Di dalam Setiap Langkah Yesus Itu Dijaga Sebab Malaikat Malaikatnya Akan Diperintahkannya Kepadamu Untuk Menjaga Engkau Di Segala Jalan Mupa Ini Janji Allah Kepada Yesus Sekarang Baca Ayat Kedua Belas Mereka Akan Menantang Engkau Di Atas Tangannya Supaya Kagimu Jangan Terantuk Kepada Batu Sesuai Engkau Dengan Matius 4 Ayat 6 Sesuai Atau Engkau Sesuai Atau Engkau Tulang Tulang Buka Hatimu Tulang Kebenaran Sudah ada Di depan Mata Tulang Baca Ayat Ketiga Belasnya Tulang Singa Dan Ular Tedung Akan Engkau Langkahi Engkau Akan Meninjak Anak Singa Dan Ular Naga Ayat Ayat 14 Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku Akan Melukutkannya Kalau Di dalam Terjemahan Ayet Sebab Dia Mengasihi Aku Maka Aku Akan Membebaskannya Aku Akan Melindunginya Karena Dia Mengenal Namaku Kalau Dalam Terjemahan LAI Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku Akan Melukutkannya Aku Akan Membentenginya Sebab Dia Mengenal Namaku Ternyata Disini Dikatakan Aku Akan Membebaskannya Dan Aku Akan Melindunginya Sekarang Saya Tanya Kalau Tuhan Allah Sendiri Yang Berjanji Akan Melindungi Yesus Allah Sendiri Berjanji Akan Membebaskan Yesus Allah Sendiri Yang Akan Membentengi Melindungi Yesus Kekuatan Mana Yang Sanggup Menembus Pertahanan Malaikat Malaikat Tuhan Kekuatan Mana Yang Sanggup Meluluh Lantahkan Perlindungan Dari Allah Pencipta Langit Dan Bumi Makanya Ketika Tentara Romawi Rabi-Rabi Yahudi Kemudian Orang-orang Saduki Ketika Bertanya Siapa Yang Siapa Yang Engkau Cari Kata Yesus Yesus Dari Najaret Pertanyaan Kedua Saya Buat Tulang 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 Ketemu Dengan Anak Tulang Misalnya Anak Tulang Ini Sudah Menikah Tulang Berkunjung Kepada Rumah Rumah Dari Anak Tulang Yang Sudah Terpisah Ketika Mengetuk Pintu Tok Tok Dibukakan Kata Tuan Rumahnya Engkau Cari Siapa Misalnya Anak Tulang Ini Rudy Yohanes Saya Mencari Rudy Yohanes Tidak Mungkin Itu Terjadi Karena Rudy Yohanes Yang Membukakan Pintu Rumahnya Dan Ini Pun Aneh Rabi-Rabi Yahudi Kenal Yesus Orang Saduki Kenal Yesus Yang Tidak Kenal Yesus Disitu Hanya Tentara Romani Rabi-Rabi Yahudi Kenal Yesus Penjaga-penjaga Baid Allah Kenal Yesus Karena Yesus Mengajar Baid Allah Orang-orang Saduki Mengenal Yesus Markus 12 29 Kenapa Kenapa Ketika Yesus Mau Ditangkap Mereka Tidak Kenal Yesus Malah Bertanya Siapa Yang Engkau Cari Yesus Dari Najaret Padahal Yang Ngomong Siapa Engkau Cari Itu Adalah Yesus Kenapa Mereka Mesti Bertanya Kenapa Mereka Harus Mengatakan Yesus Dari Najaret Padahal Orang Yang Ada Di Depannya Adalah Yesus Yesus Tulang Tulang Baca Yohanes 18 Ayat Kesatu Sampai 8 Yesus Sampai Lima Kali Mengatakan Akulah Dia Orangnya Akulah Dia Orangnya Di Ayat Keenam Ketika Yesus Kedua Kali Mengatakan Akulah Dia Orangnya Tentara Romawi Rabi Rabi Yahudi Dan Pasukan Tentara Romawi Rabi Rabi Yahudi Dan Orang Orang Saduki Semuanya Terjatuh Terjatuh Apa Pingsan Itu Tulang Akui Atau Tidak Lukas Apa Yohanes 18 Yudas Hanya Diceritakan Sampai Ayat Kelima Tulang Yudas Hanya Diceritakan Sampai Ayat Kelima Yohanes 18 Jumlah Ayatnya Adalah 39 Ayat Yohanes 18 Itu Jumlahnya 39 Ayat Yudas Diceritakan Hanya Ayat Kelima Yang Anehnya Katanya Yudas Yang mengkhianati Yesus Tetapi Tidak Ada Satu Murid Bun Yang Marah Kepada Yudas Justru Keva Atau Petrus Marahnya Kepada Rabi Yahudi Namanya Malhus Kan Aneh Yudas Yang Mengkhianati Yudas Yang Menyerahkan Kenapa Murid Murid Yesus Marahnya Sama Tentara Rabi Yahudi Namanya Malhus Kan Aneh Keanehan Yang Pertama Yudas Tidak Pernah Diceritakan Dari Ayat Kelima Sampai 39 Yudas Terakhir Kali Diceritakan Sampai Ayat Kelima Kemana Perginya Yudas Kenapa Ditutupi Kisah Yudas Setelah Ini Coba Sekarang Saya Akan Tuduh Poin Kepada Tulang Karena Tulang Sudah Baik Hati Tulang Saya Sebagai Gembala Agung Tulang Banyak Pribadi Yang Dipanggil Tuhan Tulang Tetapi Sedikit Sekali Yang Terpilih Kenapa Tulang Bukan Saya Tulang Bukan Saudara Yang Memilih Saya Bukan Tetapi Allah Yang Memilih Saudara Tulang Naik Ke Rum saya Bukan Kehendak Saya Melainkan Dia Yang Menciptakan Saya Tulang Harus Berpikir Keras Tulang Kebenaran Itu Hanya Dalam Islam Tulang Marilah Tulang Siapa Yang Letih Lesu Berbeban Berat Datanglah Kepada Evangelis Yonatan Nandar Maka Evangelis Yonatan Nandar Akan Memberikan Kelepasan Akan Memberikan Sukacita Akan Memberikan Damai Sejahtera Yaitu Kebenaran Islam Tulang Sekarang Saya Akan Tunjukkan Kepada Tulang Siapa Yang Disalib Itu Matius 27 Ayat Kelima Tulang Tulang Baca Matius 27 Ayat Kelima Tulang Tulang Orang Baik Tulang Orang Santun Di Usia 50 Tahun Pikirkan Kembali Benar Tuhan Salah Tulang Matius 27 Ayat Kelima Tulang Tulang Yang Baca Atau Saya Baca Matius 27 Ayat Kelima Matius 27 Matius 27 Ayat Kelima Tulang Yang Saya Kasihi Matius 27 Ayat Kelima Sandal Hukum Terima Kasih Matius 27 Ya Matius 27 Ayat 5 Tulang Orang Baik Pikirkan Kembali Tulang Semua Agama Mengklaim Agamanya Benar Tapi Hanya Satu Yang Benar Islam Tulang Matius 27 Ayat Kelima Tentang Kematian Yudas Maka Ia pun Melemparkan Uang Ferah Itu Kedalam Baik Suci Lalu Pergi Dan Menggantung Diri Sekarang Ya Kematian Yudas Dengan Cara Apa Menggantung Diri Oke Sekarang Tulang Buka Mohon maaf Tulang Saya minta Tolong Sama Tulang Kisah Para Rasul 1 18 Tulang Tolong Dibuka Tulang Tulang Orang Baik Saya yakin Dan Percaya Tuhan Mampu Menangkap Dan Kisah Para Rasul 1 Nomor 18 Ayat 18 Ya Silahkan Ayat 18 Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 1 Ayat 18 Ya Silahkan Tulang Beli Sepidang Tanah Dengan Upah Kejahatannya Terus Lalu Ia jatuh Terlungkup Dan Perutnya Perbelah Sehingga Semua Isi Perutnya Tertumpah Keluar Ada Yang Aneh Nggak Disitu Tulang Dari Dua Ayat Yang Tulang Baca Ada Yang Aneh Atau Tidak Tentang Kematian Yudas Sama Atau Tidak Kematian Yudas Yang Satu Iya Ini kan Ini kan Yang dituliskan Oleh Kisah Rasul Tadi kan Tadi kan Di Mateus Yang menulis Mungkin Dari pandangan Yang berbeda Saya kasih Analogi Begini Ibarat Ibarat Boleh Boleh Silahkan Ketika Saya Dan Nandar Duduk Dalam Satu Meja Siap Ada Baru Di dalam Meja Itu Ada Tertulis Satu Dan Angka Delapan Anda Satu Eh Sembilan Sama Enam Tulang Saya Kasih Analogi Sembilan Sama Enam Aja Jangan 8 Sama Tujuh Jadi Saya Arah Ketimur Nandar Arah Kemaret Jadi Nandar Melihat Akar 18 Saya Melihatnya Angka 81 Padahal Analoginya Begitu Baik Siap Boleh Saya Tanggapi Tulang Tulang Adalah Orang Cerdas Dengan Analogi Cerdas Bener Tulang Adalah Orang Cerdas Dengan Analogi Cerdas Seperti Orang Yang Kemudian Melihat Orang Duduk Di Dua Arah Yang Berbeda Yang Satu Melihat Angka 9 Seperti Angka 6 Yang Satu Itu Bukan Angka 9 Itu Angka 6 Betul Tidak Analoginya Semacam Itu Betul Tulang Oke Tetapi Ini bukan Tentang Angka Tulang Ini Tentang Kematian Seseorang Ya Kematian Seseorang Contoh Contohnya Ada Mohon maaf Ya 2018 Ada Pesawat Jatuh Ada Pesawat Jatuh Ya Lion Air Kalau tidak Salah Maka Ketika Kita Sekarang Bertanya Saya Bertanya Kepada Anda Atau Bertanya Kepada Orang Lain Pesawat Apa Adakah Pesawat Yang Jatuh Pada Tahun 2018 Pasti Orang Mengatakan Ada Di Dimana Jatuhnya Di Laut Karawang Tidak Mungkin Ada Orang Yang Mengatakan Itu Jatuhnya Di Medan Tidak Mungkin Karena Memang Faktanya Di Laut Karawang Nah Ada Orang Ada Kitab Suci Yang Mengatakan Semuanya Adalah Firman Tuhan Tetapi Yang Satu Kematian Judas Karawang Jatuh Tetapi Yang Satu Mengatakan Dia Digantung Atau Dia Menggantung Diri Nah Gini Tulang Tidak Usah Berpikir Keras Untuk Memahami Ayat Ini Karena Bapak Bapak Gereja Sudah Memberikan Tapsirannya Tulang Jadi Tulang Tidak Usah Berpikir Keras Waduh Ini Gimana Ya Kok Bisa Berbeda Tulang Saya Tunjukkan Ayatnya Tulang Kenapa Judas Kematiannya Berbeda Saya Tunjukkan Tulang Matius 27 Ini Saya Sebagai Seorang Praktisi Hukum Tidak Mungkin Berdusta Kenapa Ini data Dari Kristen Itu Sendiri Bukan Data Dari Saya Ini Tulang Lihat Ini Kan Matius Tulang Matius Tulang Tulang Punya HP Tulang Saya Tunjukkan Tulang Tulang Nanti Download Aplikasi Alkitab Semacam Ini Download Aplikasi Alkitab Yang Biru Atau Hijau Yang Logonya Semacam Ini Ini Dari Kristen Dari LAI Kita Buka Matius 27 Ayat Kelima Di Pojok Kanan Atas Ini Ada Titik Tiga Di Klik Titik Tiga Disini Ada Opsi Salin Versi Utama Salin Versi Belah Salin Keduanya Bagikan Versi Utama Kita Lihat Di bawah Ada Namanya Tapsiran Tulang Tapsiran Matius 27 Ada Tapsiran Dari Bapak Bapak Gereja Namanya Tapsiran Pulaib Kita Buka Tulang Kematian Yudas Tulang Ini Menurut Bapak Bapak Gereja Bukan Menurut Saya Matius Mengatakan Bahwa Yudas Menggantung Diri Sementara Kisah Parasul 1 18 Mencatat Bahwa Ia Tewas Karena Jatuh Ini Ada Spekulasi Dari Bapak Bapak Gereja Jadi Kalau Tulang Mau Tahu Kenapa Yudas Pelutnya Bolong Ini Dari Tapsiran Bapak Bapak Gereja Barangkali Yang Dilakukan Yudas Adalah Menjatuhkan Diri Ke atas Sebuah Tonggak Yang Telah Diruncingkan Ini Spekulasi Ini Tapsiran Bapak Bapak Gereja Kenapa Perut Yudas Bolong Karena Boleh Jadi Ada Tonggak Atau Tombak Tombak Atau Tonggak Yang Runcing Yang Menikam Perutnya Yudas Setelah Ini Titik Tulang Setelah Ini Titik Jadi Spekulasinya Hanya Sampai Titik Disini Nah Ini Baru Konsensus Kesepakatan Mati Dengan Menggantung Pada Masa Itu Hanya Dilakukan Dengan Cara Diapakan Tulang Halo Tulang Mati Dengan Menggantung Pada Masa Itu Hanya Dilakukan Dengan Cara Disalibkan Saya Akan Tunjukkan Spekulasi Dari Bapak Bapak Gereja Barangkali Yang Dilakukan Yudas Adalah Menjatuhkan Diri Ke Atas Sebuah Tonggak Yang Telah Diruncingkan Kira Kira Benda Runcing Apa Yang Menikam Perut Yudas Sehingga Jeroannya Keluar Saya Tunjukkan Ayatnya Tulang Saya Tidak Mau Berdusta Saya Akan Tampilkan Ayatnya Inilah Ilmu Hermenetik Menafsirkan Ayat Alkitab Dengan Ayat Alkitab Yohanas 19 Ayat 34 Inilah Kenapa Perut Yudas Bolong Sekarang Tulang Baca Sendiri Yohanas 19 Ayat 34 Kenapa Perut Yudas Bolong Yohanas 19 Ayat 34 Tulang Tolong Dibaca Tulang Yohanas 19 Ayat 34 Ya Tetapi Seorang Dari Antara Prajurit Itu Menikam Lambung Dengan Tombak Dan Segera Mengalir Keluar Darah Dan Air Nah Ini Yesus Bukan Yudas Oke Jadi Nanti Setelah Ini Tulang Tulang Cari Di Google Tombak Tentara Romawi Teman-teman Cari Tombak Tentara Romawi Tombak Tentara Romawi Ini Segede Tangan Saya Tulang Kita Ilustrasikan Pejamkan Mata Kita Sejenak Ilustrasikan Pikirkan Bagaimana Waktu Itu Ada Tombak Yang Menusuk Perut Yudas Dengan Tangan Segede Saya Ini Jebret Pasti Bolonglah Tulang Orang-orang Mengira Tulang Perhatikan Orang-orang Mengira Bahwa Yang ditikam Itu Adalah Yesus Padahal Bukan Yesus Tapi Yudas Itu Kesalahanmu Oke Tulang Mau saya kasih Tahu Ayatnya Nih tulang Selatur Tadi Kita Sudah Membahas Bagaimana Allah Menjaga Yesus Yesus Akan Dibebaskan Orang Pasik Memperasa Empat Ayat Lagi Tulang Saya Enggak Baca Ayat Itu Empat Ayat Lagi Saya Enggak Baca Ayat Yang Tadi Sudah Kita Bahas Ini Janji Allah Kepada Yesus Sebagaimana Dibenarkan Juga Di Dalam Iman Kami Di Dalam Quran Surat Anissa Ayat 157 Mereka Tidak Menyalib Yesus Mereka Tidak Membunuh Yesus Mereka Tidak Menyalib Yesus Yang Mereka Bunuh Yang Mereka Salib Adalah Orang Yang Diserupakan Tulang Saya Sejak Kecil Berkecimpung Dengan Gereja Dari Gereja Betani Gereja Tiberias GKI Gereja Katolik Gereja Advent Mormon Saksi Hopa Saya Tau Banget Ajaran Kristen Dan Saya Sering Ke Gereja Saya Tidak Pernah Mendengar Kutbah Para Gembala Atau Pendeta Yang Membahas Ayat Ayat Yang Saya Sampaikan Kenapa Yesus Tidak Disalib Ada Empat Fakta Ayat Alkitab Saya Tunjukkan Di Dalam Alkitab Mungkin Nanti Tulang Bisa Apa Namanya Itu Bisa Mencatat Apa Yang Saya Sampaikan Tulang Perhatikan Ini Fakta Tulang Ada Empat Ayat Yang Jarang Disampaikan Kepada Para Jemaat Tetapi Pada Saat Ini Santo Gembala Agung Yonatan Nander Akan Menyampaikannya Ayat Ini Jarang Sekali Disampaikan Oleh Bapak Bapak Gereja Ayat Ini Jarang Sekali Disampaikan Oleh Para Pendeta Kenapa Sesuai Quran Matius 17 Ayat Kedua Tulang Lalu Yesus Berubah Rupa Urgensinya Apa Yesus Berubah Rupa Markus 9 Ayat Kedua Lalu Yesus Berubah Rupa Dua Lukas 9 Ayat 29 Ketika Ia Sedang Berdoa Rupa Wajahnya Berubah Di Bukit Gethmani Ketika Yesus Mau Disalim Wajahnya Berubah Rupa Ini Tiga Ayat Tulang Catat Lukas 9 29 Markus 9 Ayat Kedua Matius 17 Ayat Kedua Sekarang Saya tunjukkan Ayat Fakta Keempat Di Dalam Markus Tulang Markus 16 Ayat 12 Saya Mau bertanya Kepada Tulang Sesudah Itu Ia Menampakan Diri Dalam Rupa Yang Lain Kepada Dua Orang Dari Mereka Ketika Keduanya Dalam Perjalanan Keluar Kota Saya Tanya Sama Tulang Sekarang Pertanyaan Saya Yang Pertama Kenapa Para Pendeta Kenapa Para Gembala Kenapa Para Pastor Seringkali Mengeluk-elukan Yesus Saudara Saudara Yang Terkasih Dosa Kita Sudah Ditebus Di Dalam Kristus Tuhan Saudara Kita Sudah Disembuhkan Kita Sudah Dilawat Kita Sudah Dijemah Dan Sudah Kita Diberikan Sukacita Dabai Sejahtera Dan Keselamatan Karena Di Dalam Darahnya Ada Kesembuhan Karena Di Dalam Darahnya Kita Dibangkitkan Hidup Kembali Karena Di Dalam Darahnya Ada Kehidupan Yang Kekal Karena Di Dalam Darahnya Kita Diselamatkan Dari Maut Upah Dosa Adalah Maut Saudara Saudara Saudari Yang Terkasih Pendeta Hanya Menyampaikan Yang Manis Manis Saja Jarang Sekali Mungkin Hampir Tidak Pernah Saudara Saudari Yang Terkasih Salah Satu Karunia Tuhan Yesus Adalah Mampu Berubah Rupa Tidak Pernah Justru Banyak Pendeta Yang Menutupi Ayat Ini Kenapa Akan Membenarkan Kebenaran Islam Sekarang Saya Tanya Sama Tulang Karena Tulang Sudah Membenarkan Tulang Di Dalam Tulang Baca Saya Takutnya Saya Nanti Dikira Menambah Menambahi Markus 16 12 Tulang Dibaca Nanti Saya Baca Nanti Saya Tanya Sama Tulang Tulang Orang Yang Baik Markus 16 12 Tulang Baca Nanti Saya Tanya Markus 16 12 Tulang Baca Nanti Saya Tanya Markus 12 Markus 16 Ayat 12 Sesudah Itu Ia Menampahkan Diri Dalam Rupa Yang Lain Kepada Dua Orang Dari Mereka Terus Ketika Keduanya Dalam Perjalanan Keluar Kota Pertanyaan Saya Ya Pertanyaan Saya Apa Urgensinya Apa Penyebabnya Yesus Yesus Berubah Rupa Dalam Rupa Yang Lain Silahkan Ini kan Ini kan Kalau gak Salah Ini kan Yesus Yesus Kan Sudah 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 Bangkit Dari Dari Gematian Ini Enggak Yang saya Tanya Bukan Itu Yang saya Tanya Apa Urgensinya Yesus Berubah Rupa Dalam Rupa Yang Lain Iya Ini berubah Rupa Itu Setelah Yesus Berangkat Terangkat Ke Surga Jadi Jadi Kita Lihat Dulu Apanya Artinya Setelah Penyaliban Itu Terjadi Dia Terangkat Ke Surga Dia Masih Menampakkan Diri Selama 44 Malam Kepada Murid-muridnya Gitu Terima Kasih Jawabannya Lalu Bagaimana Ketika Dia Di Bukit Gesmani Dia Berubah Rupa Apa Urgensinya Yesus Berubah Rupa Di Taman Gesmani Kalau Di Dalam Markus 16 12 Anda Katakan Itu Setelah Kebangkitannya Bagaimana Sebelum Kebangkitannya Dia Juga Berubah Rupa Coba Tapi Dia Ingin Menjumpai Si Musa Sama Abraham Abraham Ya Kenapa Berubah Rupa Coba Tulang Berpikir Situ Tulang Tulang Kebenaran Kebenaran Di Depan Mata Tulang Ya Memang Benar Alhamdulillah Tulang Tidak ada Di luar Baik Perkataan Kita Hati Tidak Bisa Dibohongi Karena Ada Sebuah Nyanyian Tulang Begini Dari Ini Dari Peter Pan Buka Hatimu Bukalah Sedikit Untukku Sehingga Dirimu Tahu Kebenaran Islam Tulang Yang Ganteng Bukalah Hatimu Melihat Fakta Alkitab Yesus Diselamatkan Tidak Disalim Dan Tidak Juga Dibunuh Karena Allah Berjanji Dalam Kitab Majbur Sembilan Satu Dia Dijaga Para Malaika Tuhan Dan Tuhan Pun Berjanji Melindungi Kristus Yesus Oh Ye Oh Ye Gimana Lang Dirimu Dibaptis Saya Dibaptis Lima Kali Sehari Bahkan Bisa Lebih Itu Kan Ngambil Arsembah Yang Itu Air Wudhu Itu Sama Dengan Baptis Jadi Pensucian Dibaptis Cukup Sekali Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Sekarang Saya Tanya Sama Tulang Yesus Membaptis Dengan Apa Dengan Dengan Apa Dengan Api Itu Tulang Kalau Tulang Betul Kayak Tulang Saya Tunjukkan Kepada Tulang Ya Jadi Tulang Harus Percaya Kepada Nabi Muhammad Oh Enggak Nih Tulang Ya Sebentar Tulang 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 Kalau tulang Percaya Kepada Yesus Tuhan Tulang Akan Dibaptis Dengan Api Nih Di dalam Matius 3 Nomor 11 Tulang Baca Saya bacakan Tulang Baca Nanti Baca Sambil Buka Juga Tulang Matius 3 Nomor 11 Aku Membaptis Kamu Dengan Air Sebagai Tanda Pertobatan Tetapi Ia Yang Datang Kemudian Daripadaku Lebih Berkuasa Daripadaku Dan Aku Tidak Layak Melepas Kasutnya Apa Kata Yohanes Membaptis Ia Akan Membaptis Kamu Dengan Roh Kudus Dan Dengan Api Nah Setiap Orang Kristen Mohon Maaf Tulang Tulang Baca Matius 7 Ini kan Matius 3 Sebelumnya Matius 7 Ayat ke 1 2 2 2 3 Setiap Orang Kristen Yang Menyembah Yesus Akan Dibaptis Dengan Api Api Apa Tulang Api Neraka Tulang Loh Bener Tulang Tulang Tidak Percaya Sekarang Tulang Mohon Saya Minta Tolong Sama Tulang Tulang Baca Tulang Yang Pembohong Sekarang Yang Yang Bohong Yesus Atau Saya Tulang Sekarang Saya Tanya Sama Tulang Sejak Kapan Yesus Membaptis Dengan Api Adakah Fakta Sejarah Yesus Membaptis Dengan Api Ada Nggak Dia Kan Setelah Dia Mengeri Rok Kudus Saya Tanya Sama Tulang Kata Yohanes Dia Akan Membaptis Dengan Api Selama Yesus Hidup 33 Tahun Adakah Yesus Membaptis Dengan Api Coba Tulang Tunjukkan Datanya Dia Nggak Membaptis Tapi Selama Jadi Manusia Selama Dia Hidup Di Dunia Selama 33 Tahun Dia Baptis Or Yanis Membaptis Oke Udah Sekarang Tulang Baca 1 Korintus 4 Ayat Keenam Tulang 1 Korintus 4 Ayat Keenam Tulang Baca Tulang Ganteng Insyaallah Kalau tulang Kalau tulang Mau Pengajaran Saya Nanti tulang DM Nanti kita Buat Zoom Meeting Saya Akan Mengkatekisasi Tulang Gratis Tulang Nggak Bayar Sekarang Tulang Baca 1 Korintus 4 Ayat Keenam Nanti Saya Japri Tulang Saya Follow Dulu Mengkatekisasi Tulang Gratis Tulang Nggak Bayar Free 1 Korintus 1 Korintus 4 Ayat Keenam 1 Korintus 4 Ayat Keenam Saudara Saudara Kata-kata Ini Aku Kenakan Pada Diriku Sendiri Terus Terus Supaya Dari Teladan Kami Kamu Belajar Apakah Artinya Ungkapan Jangan Melampaui Yang Yang Ada Tertulis Supaya Jangan Ada Di Antara Kamu Yang Menyembuhkan Diri Dengan Jalan Mengutamakan Yang Satu Daripada Yang Lain Nah Rasul Paulus Menurut Orang Kristen Rasul Ya Jangan Melampaui Atas Apa Yang Tertulis Tidak Pernah Yesus Itu Membaptis Dengan Api Tulang Ternyata Maksud Yesus Adalah Orang Kristen Ini Akan Dibaptis Dengan Api Neraka Tulang Baca Matius 5 20 Kalau Enggak Percaya Tulang Baca Matius 5 20 Yesus Akan Membaptis Orang Kristen Dengan Api Neraka Makanya Saya Saya Sayang Tulang Nanti Tulang Kita Buat Zoom Meeting Sudah Banyak Orang Kristen Yang Zoom Meeting Dengan Saya Yang Saya Katekisasi Kalau Di Sini Di TikTok Malu 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 Mereka Matius 5 20 Banyak Orang Kristen Banyak Orang Kristen Yang Sudah Terguncang Imannya Akhirnya Zoom Meeting Saya Katekisasi Saya Katekisasi Gratis Hati Dan Kadang Lidah Ini Berbeda Dengan Hati Tulang Gak Apa Ini Saya Katekisasi Matius 5 20 Ya Oke Matius 5 20 Maka Aku Berita Kepadamu Jika Hidup Keagamanmu Tidak Lebih Benar Daripada Hidup Keagaman Ahli Ahli Taurat Dan Orang Orang Parisi Sesungguhnya Kamu Tidak Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Benar Benar Apabila Hidup Keagamaanmu Tidak Lebih Benar Dari Yahudi Dan Orang Orang Parisi Kalian Tidak Akan Masuk Surga Ternyata Menurut Yesus Orang Itu Bisa Masuk Surga Apabila Keagamaannya Lebih Benar Dari Agama Yahudi Nah Saya Tanya Sama Tulang Apa Agama Para Muridi Yesus Ketika Yesus Berbicara Apabila Agamamu Tidak Lebih Benar Daripada Keagamaan Orang Orang Yahudi Dan Parisi Kalian Tidak Masuk Surga Pertanyaan Saya Apa Tulang Apa Agama Para Murid Yesus Ketika Yesus Mengatakan Apabila Keagamaanmu Tidak Lebih Benar Dari Keagamaan Orang Orang Yahudi Dan Lebih Benar Benar Dari Agama Orang Yahudi Silahkan Tulang Dijawab Yang aku Tahu Agama Saat itu Agama itu Kan Buatan Manusia Oke Yesus Berarti Mengakomodir Bahwa Dia Beragama Dengan Agama Manusia Bukan Agama itu Bukan Buatan Manusia Agama itu Buatan Tuhan Makanya Tulang Saya Yesus itu Tidak Membawa Agama Dia Membawa Kebenaran Kerajaan Allah Baik Pertanyaan Berikutnya Adalah Yesus Berbicara Dengan Para Murid Yesus Membenarkan Begini Apabila Keagamaan Berarti Para Murid Ini Sudah Beragama Apa Agama Para Murid Sehingga Yesus Mengatakan Kamu Tidak Akan Masuk Sorga Para Murid Saja Di Ultimatum Oleh Yesus Kamu Tidak Akan Masuk Sorga Kalau Keberagamaan Tidak Lebih Benar Dari Agama Yahudi Pertanyaan Saya Apa Agama Para Murid Yesus Kalau Tidak Tau Katakan Tidak Tau Saya Tunjukkan Agama Dari Yesus Saya Tidak Tau Agama Masalah Itu Baik Saya Tunjukkan Saya Tunjukkan Agama Para Murid Yesus Nah Di Dalam Yohanes 19 Yohanes 19 Ayat 30 Pak Orang Yang Disalim Adalah Yudas Apa Yang Dikatakan Yudas Di detik Terakhirnya Kita Lihat Ini Pak Sesudah Yesus Meminum Anggur Asam Itu Berkatalah Ia Sudah Selesai Dalam Bahasa Ibraninya Sudah Selesai Itu Adalah Jeh Gamor Lalu Ia Memudah Yang Mendudukan Dan Menyerahkan Nyawanya Ini Bukan Yesus Tapi Saya Tidak Berbicara Tentang Ini Yesus Atau Bukan Saya Hanya Ingin Menekankan Bahwa Ini Bukan Yesus Tetapi Yang Saya Ingin Tekankan Ini Terjemahan Yang Salah Kenapa Saya Katakan Terjemahan Yang Salah Karena Di dalam Bahasa Ibraninya Pak Di dalam Brit Hadassah Ini Pak Ya Brit Hadassah Saya Buka Itu Yesus Tidak Berbicara Tentang Sudah Selesai Apa Kata Yesus Apa Kata Judas Nah Bapak Takut Tidak Percaya Dengan Saya Screenshot Layar HP Bapak Ada Kata Kata Nislam Ini Akar Katanya Shin Lamet Mem Artinya Adalah Islam Pak Jadi Murid Yesus Dan Murid Yesus Dan Yesus Itu Beragama Islam Bukan Hanya Di dalam Ayat Ini Yohannes 19 30 Lukas 6 40 Dan Yohannes 14 Ayat 27 Begitu Pak Saya Tahu Itu Islam Itu Setelah Nabi Muhammad Bukan Bapak Saya Santo Agung Saya Gembala Sidang Kalau Bapak Tidak Percaya Kepada Saya Bapak Tanya Kepada Kiai Atau Bapak Di Daerah Bapak Di Medan Misalnya Bapak Di Medan Tanya MUI Medan Pak Ustadz Pak Kiai Saya Mau Tanya Bener Enggak Agama Nabi Isa Itu Islam Bener Enggak Agama Nabi Ibrahim Itu Islam Bener Enggak Agama Nabi Ustadz Pak Mengetahui Bahwa Islam Itu Sejak Nabi Adam Bukan Dibuat Oleh Nabi Muhammad Bukan Udah Gini Saja Pak Kalau Masuk Islam Aja Harus Membaca Alhamdulillah Masya Allah Bapak Bapak Mau Masuk Islam Masya Allah Bapak Nanti Jafri Saya Saya Enggak Mau Orang Masuk Islam Itu Hanya Karena Satu Hal Dua Hal Saya Akan Mengkatekisasi Orang-orang Kristen Yang Sudah Tergoncang Imannya Atau Nandar Saya Enggak Tergoncang Iman Saya Nandar Enggak Apa-apa Kalau Ada Orang Kristen Yang Mau Belajar Pipat Dengan Saya Mau Bertanya Apapun Secara Pribadi Kalau Di TikTok Mau Naik Takut Ketahuan Orang Tua Keluarga Kakak Saya Membuka Kelas Untuk Para Calon Mu'alak Ya Gratis Gak Minta Rokok Gak Minta Koin Gak Minta Pulsa Gratis Karena Saya Melayani Bukan Untuk Dilayani Saya Mengikuti Yesus Kristus Saya Katakan I Love You Yesus Kristus Aku Cinta Kepada Yesus Kristus About Akan Tetapi I Love You Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam More Aku Cinta Kepada Yesus Tapi Aku Lebih Cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Karena Saya Cinta Kepada Nabi Muhammad Saya Mengudara Dari Kota Kuningan Jawa Barat Orang Sunda Asli Satu-satunya Pendebat Muslim Dari Kuningan Jawa Barat Santo Yonatan Nandar Disini Sudah Masuk Waktu Juhur Kalau Bapak Nanti Mau Berlanjut DM Saya Saya Akan Berikan Link Kalau Bapak Mau Belajar Lebih Lanjut Kepada Gratis Loh Pak Nggak Bayar Loh Pak Siap Teman-teman Saya Aturkan Terima Kasih Inilah Bukti Saya Meskipun Yang Nonton Lumayan Ramai Tetapi Apabila Panggilan Tuhan Berkumandang Marilah Solat Maka Segala Aktivitas Saya Hentikan Baik Pak Ini Sudah Berkumandang Ajan Zuhur Di Kuningan Jawa Barat Di Kota Kuda Satu-satunya Debater Muslim Dari Kuningan Jawa Barat Santo Yonatan Perkenalkan Bukan Sombong Kebenaran Itu Hanya Milik Allah Al Insanu Ma'al Hatta Wan Nisyan Manusia Itu Tempatnya Salah Dan Lupa Di Dalam Islam Sebelum Saya Tutup Pak Dosa Pertama Mahluk Kepada Sang Holik Adalah Dosa Kesombongan Saya Tidak Pernah Karena Kalau Saya Merasa Lebih Dari Orang Lain Merasa Lebih Hebat Dari Orang Lain Maka Amalan Saya Tertolak Kenapa Karena Saya Sombong Di Dalam Al-Quran Orang Mahluk Yang Pertama Melakukan Kesombongan Adalah W.L. Jebul Lucifer Atau Ajajil Ketika Dia Disuruh Bersujud Kepada Adam Untuk Menghormati Ajajil Iblis Mengatakan Anna Hoiru Minhu Aku Lebih Baik Daripada Dia Ya Allah Hulak Tani Minar Aku Diciptakan Kau Dari Api Sementara Adam Kau Ciptakan Dari Debu Tanah Masa Aku Harus Bersujud Kepada Debu Tanah Makanya Saya Tidak Merasa Lebih Baik Dari Bapak Saya Tidak Merasa Lebih Baik Dari Penonton Dan Siapapun Mereka Tapi Kebenaran Semata-matanya Datang Dari Allah Islam Itu Kecuali Hanya Islam Satu Ayat Saya Ingin Menyampaikan Kepada Bapak Di dalam Al-Quran Surat 61 Surat Ayat 9 Dia Allah Yang Telah Mengutus Nabi Muhammad Dengan Membawa Petunjuk Dan Agama Yang Benar Akan Dimenangkan Atas Semua Agama Walau Karihal Musyrikun Walaupun Orang-orang Musyrik Tidak Menyukainya Bapak Saya Doakan Kepada Bapak Allahu Yahdik Mudah-mudahan Allah Memberikan Bapak Hidayah Pada Teman-teman Yang Sudah Tap-tap Layar Yang Sudah Share Saya Aturkan Terima Kasih Bapak Sebelum Saya Tutup Pak Saya Punya Channel Youtube Bapak Kalau Bapak Mau Belajar Dengan Saya Karena Kalau Live Ini Selesai Sudah Bapak Bapak Bisa Ikuti Bahkan Pendeta Kelas Dunia Saja Tidak Mampu Menghadapi Saya Yonatan Nandar Bapak Subscribe Youtube Saya Yonatan Nandar 413.000 Subscriber Tolong Tembuskan Sampai Satu Juta Disini Ada Pendeta Kelas Dunia Namanya Saipudin Ibrahim Sampai Menangis Menghadapi Santo Yonatan Ini Tiga Tahun Yang Lalu Debat Bersejarah Tahun 2021 Saipudin Ibrahim Versus Yonatan Nandar Sampai Menangis Ada 1.100.000 viewer Silahkan Bapak Belajar Para Pendeta Saja Sampai Mewek Berdebat Dengan Saya Dulu Banyak Orang Yang Menjagokan Saipudin Ibrahim Ketika Debat Dengan Saya Reputasinya Anjlok Sampai Dia Menjadi Tunawisma Di Amerika Buka Hati Bapak Bapak Terima Kasih Teman-teman Semuanya Terima Kasih Saya Undur Diri Saya Tutup Dengan Doa Kaparatul Majlis Saya Aturkan Kepada Bapak Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Tulang Winner Lan Sinaga Jangan Bosen Nanti Saya DM Nanti Kalau Bapak Mau Lebih Lanjut Belajar Dengan Saya Di Zoom Saya Katekisasi Bapak Bapak Tidak Usah Masuk Islam Bapak Belajar Dulu Nanti Kalau Masuk Islam Silahkan Saya Tidak Memaksa Karena Kenapa La Ikroha Fidin Tidak Ada Paksaan Di Dalam Agama Islam Katekisasi Gratis Kalau Tidak Masuk Islam Tidak Apa Ya Terima Kasih Bapak Nanti Saya DM Saya Aturkan Terima Kasih Subhanallahumma Wabiham Dika Ashadu Allah Ilah Ilantas Tad Kuruk At Bilai Dalam Bahasa Sundanya Sapunyere Pegat Simpai Paturai Petepang Dalam Bahasa Inggrisnya Siu Again Dalam Bahasa Arabnya Ilaliko Dalam Bahasa Ibraninya Lehit Raot Haferim Phaferot Hayak Karim Terima Kasih Bapak Horas Samburasun Rampes